selamat pagi kita mau nyanyikan satu bujian sebelum kita mau belajar dan kamu yang di rumah kamu ikuti juga ya bernyanyi bersama dengan teacher Calvin lagunya adalah apa ya oke lagunya adalah dari terbit matahari sampai terbenamnya oke dari terbit matahari sampai pada masuknya tidak tanpa Tuhan dikuji dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dikuji sekali lagi ya dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dikuji dikuji dari terbit matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dikaji semangat Tuhan suji Tuhan suji Tuhan Tuhan suji Tuhan Tuhan dikuji biarlah nama Tuhan dikuji biarlah nama Tuhan dikuji biarlah kita mau berdoa bersama-sama oke lipat tangannya kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur kalau Tuhan terus menolong kami memberkati kami engkau sudah menolong anak-anak kami yang ada di rumah sekalipun mereka ada di rumah Tuhan mereka belajar di rumah dengan senang hati ketika kami belajar bersama-sama sekalipun anak-anak ini boleh belajar melalui video yang dibagikan oleh teacher Calvin dan biarlah pembelajaran ini boleh memberkati anak-anak kami terima kasih Tuhan sebentar kami mau belajar tentang waktu Tuhan biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan pengertian yang baik terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin oke nah anak-anak anak-anak kita belajar tentang waktu adalah pemberian Tuhan hmm oke jadi menurut kalian waktu itu apa ya siapa yang bisa memberikan arti nah saya mau kasih tahu nanti ketika kamu sudah menonton video pembelajaran ini apa yang menjadi berkat bagi kamu kamu tulis di kolom komentar yang disediakan di Youtube teacher ya nah sekarang kita belajar tentang waktu itu waktu Tuhan waktu itu adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan kesempatan nah waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting berkaitan dengan kesempatan yang harus kita gunakan nah oke kalau kamu pernah melihat jam nah di rumah ada jam jam seperti ini jam dini oke nah di rumah kamu juga ada jam nah ketika jam itu berputar dari angka yang kecil angka yang besar lebih besar lagi dan dia berputar tetapi waktu yang Tuhan maksud adalah waktu itu terus berjalan seperti jam dinding ya dia terus berjalan ya dia berputar terus ya berputar terus seperti halnya dengan waktu yang Tuhan berikan ya waktu yang Tuhan berikan adalah terus berputar terus berjalan tidak akan pernah berhenti ya waktu adalah suatu pemberian Tuhan yang sangat berharga ya oleh karena itu ketika Tuhan memberikan waktu buat kita maka kita harus menghargainya ya kita harus memanfaatkannya karena waktu tadi yang teacher bilang adalah berkaitan dengan apa dengan kesempatan yang kita gunakan nah sekarang ketika kita sudah tahu bahwa waktu itu adalah suatu kesempatan dan tidak pernah berhenti terus berputar maka mengapa kita harus menghargai waktu kenapa karena waktu tidak akan pernah kembali waktu tidak pernah akan mundur ketika kamu waktu kecil masih bayi terus waktu berjalan umur kamu juga bertambah nah waktu tidak boleh diulang lagi kamu menjadi bayi lagi tidak mungkin kenapa karena waktu itu terus berjalan ya terus berjalan tidak mundur sehingga bagaimana kita menghargai waktu yang ada ya nah dengan demikian di dalam firman Tuhan pengkotbah 3 ayat 1 sampai 8 disitu menyatakan bahwa ada waktu untuk lahir menangis tertawa dan bekerja itu artinya adalah jadi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kamu harus dimanfaatkan contoh di rumah menggunakan waktu menggunakan jam belajar dengan baik kita bisa mengatur jam belajar kita kita bisa mengatur jam bermain kita di rumah kita juga bisa mengatur jam menonton TV misalnya menonton TV kesukaan kita kemudian ketika di sekolah diberikan waktu untuk belajar diberikan waktu untuk apa namanya diberikan waktu untuk bermain diberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan nah oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan kalian semua harus menggunakan waktunya dengan baik karena waktu tadi itu adalah suatu kesempatan untuk kamu ya sebagai tugas yang kamu harus tuliskan ya adalah kamu berikan ya bagaimana jadwal kamu di rumah pagi bangun jam berapa berdoa sebelum mandi jam berapa kemudian mandi jam berapa lalu kemudian sarapan jam berapa lalu kemudian berangkat ke sekolah jam berapa dan seterusnya ya sampai sore pulang sekolah jadi kamu jangan kerjakan yang di sekolah ya hanya memberikan jadwal yang di rumah ya oke itu saja semoga anak-anak bisa belajar dengan baik di rumah